Intro Setiap tahunnya tren mobile gaming semakin meningkat Selain itu semakin banyak game keren yang sangat asik untuk dimainkan Parameter HP yang cocok untuk gaming tidak hanya chipset yang kecang saja Ada juga fitur lain yang tidak kalah penting Seperti kapasitas baterai, resolusi, dan ukuran layar, kecepatan jaringan, dan beberapa fitur lainnya Kabar baiknya beberapa tipe HP gaming 2 jutaan yang kami rangkum ini memiliki baterai besar 6000 mAh Beberapa juga mendukung jaringan 5G Bayar AMOLED dengan resolusi tinggi Penasaran apa saja daftarnya? Langsung saja berikut ulasannya Yang pertama ada Tekno POVA 4 Pro HP ini adalah varian tertinggi dari 3 smartphone yang baru dirilis bulan Oktober ini Oleh Transition Holdings yang membawa 3 merek sekaligus ke tanah air Yaitu Infinix, Eitel, dan Techno HP ini menawarkan sejumlah fitur dan kemampuan mumpuni untuk penggemar gaming dengan budget yang ramah di kantong Spesifikasi Tekno POVA 4 Pro menggunakan chipset Helio G99 besutan mediatat Ini memang chipset yang dirancang untuk gaming untuk smartphone di kelas mid-range Tekno POVA 4 Pro dibekali dengan sistem pendingin memakai teknologi heat dissipation yang mampu mengurangi panas saat sedang asik bermain game Selain itu fitur gaming juga ditunjang dengan set access motors dan gyroscope yang bisa mengadaptasi getaran dalam bermain game Untuk menunjang performanya ponsel ini dibekali dengan RAM sebesar 8GB Sedangkan penyimpanan 256GB dan dapat diperluas lebih lanjut melalui kartu microSD Tergolong ukuran memori yang melimpah di kelasnya Semakin memanjakan pengguna, layar visual Tekno POVA 4 Pro memiliki AMOLED 6,66 inci dengan resolusi Full HD+, bermain game, dan scroll media sosial bakal lebih nyaman Karena layar sudah memakai refresh rate 90Hz Dari kameranya, terdapat kamera utama 50MP PDAF dan kamera bokeh 2MP serta kamera depan 8MP Peningkatan penting lainnya dari POVA 4 Pro adalah pengisian daya 45W untuk baterai 6000mAh Saat flash sales HP ini dibanderol dengan harga Rp 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut teringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Selanjutnya yakni hadir Infinix Note 12 Bisa dilihat dari spesifikasi layarnya Infinix Note 12 sendiri menggunakan layar berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz Ukuran layar ini terasa masih pas untuk penggunaan harian maupun untuk gaming Menariknya, layar ini sudah menggunakan panel AMOLED Layar Infinix Note 12 ini pun didukung dengan resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel Infinix menyadari kebutuhan smartphone yang mampu untuk multitasking terus meningkat Maka produsen ini menghadirkan dapur pacu yang bertenaga memakai SOC MediaTek Rio G88 dengan fabrikasi 12nm Dengan menyisipkan kapasitas storage sebesar 128GB Dari segi kamera, untuk kamera utama Infinix memasang sensor 50MP yang dilengkapi autofocus Lalu kamera kedua memiliki resolusi 2MP memiliki fungsi sebagai kamera dead Dan terakhir mengenai kamera kecil yang ada di paling bawah kamera 0,3MP yang belum jelas fungsinya Untuk kamera selfie resolusinya 16MP Untuk ketahanan baterainya, smartphone ini dibekali baterai dengan kapasitas 5000mAh Disertai fitur fast charging sebesar 33W Untuk harganya sendiri, Infinix Note 12 dibanderol dengan harga Rp 2,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Selanjutnya ada Infinix Note 11S Smartphone dengan harga Rp 2,5 jutaan ini Ditenagai dengan chipset dari Mediatek Rio G96 Chipset gaming yang satu ini merupakan salah satu cara Infinix Dalam membuat smartphone gaming yang ditujukan untuk market kelas menengah Chipset dari Mediatek ini termasuk sebagai salah satu yang terbaik dan mendukung refresh rate yang cukup tinggi Tampil dan desain yang stylish Smartphone ini memiliki berat 205 gram serta layar yang berukuran 6,78 inci Menggunakan LCD yang mendukung resolusi Full HD Plus Selain itu layarnya sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz Beralih ke sektor fotografinya Kamera utama smartphone ini memiliki resolusi 50MP dengan kedalaman f1.6 Kemudian untuk kamera macronnya memiliki resolusi 2MP dengan kedalaman f2.4 Serta kamera dep yang sudah mendukung AI Lens Smartphone ini juga memiliki kamera depan dengan resolusi 8MP Kedua kamera baik kamera utama dan kamera depan memiliki kemampuan untuk merekam video Hingga 1080p dengan fps 30 Untuk suplai dayanya Infinix Note 11S dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang telah didukung fitur fast charging 33W Jika kalian tertarik membelinya Smartphone ini dibanderol dengan harga 2,3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Selanjutnya HP yang keempat ada Realme 8i Ditenagai oleh chipset mediatak Helio G96 dengan fabrikasi 12nm ini Realme 8i dilengkapi 2 pilihan RAM dan memori penyimpanan Masing-masing 4x64GB dan 6x128GB Juga terdapat slot microSD yang mendukung kapasitas hingga 256GB Tak lupa fitur kapasitas tambahan RAM hingga 5GB Dengan dukungan chipsetnya Realme 8i Meray score Antutu di poin 350.000 Penyimpanan internalnya ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh Baterai tersebut sudah mendukung fitur fast charging 18W Dan membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi daya baterai ponsel hingga 50% Dari layarnya hadir dengan panel berukuran 6,6 inci yang mengusung teknologi IPS LCD Dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 180Hz Sedangkan di sektor fotografinya, Realme 8i dibekali 3 buah kamera punggung Yang terdiri dari kamera utama 50MP f per 1.8 Kamera makro 2MP f per 2.4 Dan kamera depth sensor 2MP f per 2.4 Juga kamera selfie 16MP Jika kalian tertarik membelinya, Realme 8i dibanderol dengan harga 2,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya HP yang kelima ada Poco M4 Pro Adanya memori luas pada smartphone ini Membuat penggunanya memungkinkan untuk multitasking tanpa harus mengalami lagi Dukungan chipset yang menggunakan tenaga Mediatek Helio G96 yang memiliki fabrikasi teknologi 12nm Sistem ini merupakan penerus dari Mediatek Dimensity 800 Pada bagian depan, layar Poco M4 Pro memiliki ukuran 6,43 inci Yang mempunyai resolusi Full HD Plus berpanel Super AMOLED Beralih ke sektor fotografinya Kamera utama di bagian belakang punggung dibekali lensa wide 64MP Untuk kamera kedua adalah 8MP ultrawide Lalu lensa makro 2MP untuk menangkap gambar dalam jarak dekat Baterainya berkapasitas 5000mAh yang dilengkapi oleh fitur pengisian cepat 33W Sehingga memungkinkan pengguna mengisi daya tanpa menghabiskan waktu lama Jika kalian tertarik membelinya, Poco M4 Pro dibanderol seharga 2,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lalu HP gaming yang terakhir ada Infinix Note 11 Pro Produk yang satu ini hadir dengan layar penuh IPS 6,95 inci beresolusi Full HD Plus sebagai tampilan depannya Dukungan refresh rate 120Hz membuat layar pada handphone ini mampu menampilkan gerakan transisi antar menu yang halus Ditambah lagi touch sampling rate 180Hz akan membuat sentuhan jari pengguna menjadi lebih responsif terhadap layar Dari dapur pacunya dibekali chipset Mediatek Rio G96 yang dikombinasikan dengan GPU Mali-G57MC2 Serta ultimate game booster yang mampu mengoptimalkan performa game yang sedang dijalankan Infinix Note 11 Pro hadir dengan punch hole yang menyimpan kamera depan 16MP Sementara 3 kamera belakangnya mempunyai dukungan kamera utama 64MP tetap foto 13MP dan depth 2MP Baterai berkapasitas 5000mAh yang dibenamkan pada produk ini diklaim mampu bertahan seharian dalam pemakaian normal Untuk membuat dayanya dapat terisi dengan cepat, Infinix pun turut menghadirkan fitur teknologi pengisian daya 33W supercak Soal harganya, Redmi Note 11 Pro dibanderol dengan harga 2,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Itu dia daftar rekomendasi seputar HP gaming 2 jutaan terbaru yang bisa kalian pilih versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya